Hi guys, kali ini aku mau jelasin tentang penamaan di Pulau Kokos ya, penamaan orang-orang Nah, ini ceritanya si Amar Jadi, si Amar ini habis single dia menikah sama cewek Nah, cewek ini jadi bini Amar Orang-orang akan bilang bini Amar gitu, kalau mereka tidak tahu namanya Tapi kalau tahu ya sebut namanya, karena masih belum punya anak Tapi kalau nanti punya anak, namanya akan berubah mengikuti nama anaknya Nah, sekarang Amar ini punya anak Amar sama bini-bininya punya anak Anaknya yang pertama namanya Rory Dan anaknya ada tiga Anak yang kedua ini Laki-laki juga sama seperti yang pertama Nah, yang berikutnya adalah cewek Nah, di sini di Kokos, itu orang-orang suka kasih nama yang berawalan sama Untuk anak-anak berikutnya Atau berakhiran Atau ada yang, pokoknya inisial yang sama Kayak gitu Nah, ini ada Rory Rony Ini contoh aja ya Terus ada Rini Nah, ketika Pak A Oh, sorry Ketika Amar sama bini-bininya punya anak pertama namanya Rory Jadi, otomatis nama mereka itu berubah jadi Maksudnya itu bukan berubah secara resmi ya guys Tapi, untuk masyarakat di sini itu namanya berubah jadi Pak Amar sama Ma Amar Jadi, semua orang akan panggil mereka itu Kok salah? Bukan-bukan Bukan Pak Amar Bukan Ma Amar Tapi, Pak Rory sama Ma Rory Nah, jadi Semua orang akan panggil mereka Pak Rory sama Ma Rory Bukan Roni atau Rini Jadi, yang diambil dari anak pertama Begitu Nah, setelah itu Habis Si Amar ini punya anak Nah, si Rory akhirnya gede kan Nah, terus dia nikahlah sama cewek Nah, si Rory sama sama perempuan Kayak gitu Nah, terus mereka nanti gak harus menamai anaknya itu pakai R Boleh pakai inisial yang lain Kayak gitu Tapi, biasanya mereka itu menghindari Inisial Bukan inisial Apa ya Kayak nama-nama yang udah dipakai di sini gitu Kecuali kalau memang mereka itu suka banget sama nama itu ya Nah Jadi, maksudnya biar gak sama-sama kayak gitu Nah, ini Rory nikah sama cewek Namanya Tini Bininya Rory Nah, si Rory punya anak Nah, anaknya ini Akan kasih nama Apa ya Bukan Nama anaknya ini akan dipakai Rory Dan istrinya pasti Tapi juga neneknya Nenek-neneknya Nenek-neneknya Nah, anaknya Rory namanya Moh Nah, Moh ini Jadi Membuat Neneknya itu dipanggil Nek Moh Kayak gitu Dua-duanya Jadi, di sini itu Kakek nenek itu Panggilannya nenek Nek Kayak gitu Kita singkatnya Nek Biasanya kita panggil Nek Nek-Nek Nah, ini jadi dua-duanya Dipanggil Nek Moh Biasanya kalau bingung Laki-laki sama perempuan Kita bilang Nek Moh Laki Nek Moh Perempuan Kayak gitu Nah, Rory sendiri berubah Jadi Pak Moh Dan istrinya Berubah Otomatis jadi Mak Moh Sorry ya guys Screennya gak cukup Nah, jadi Begitu Silsilah Keluarga di Koko Sama Penamaannya Ini yang lebih Penamaan Jadi uniknya tuh Mereka selalu Panggilnya Jadi kita tahu Itu keluarganya siapa Kayak gitu Kalau misalnya ada Oh Anak itu namanya Misalnya Moh Oh ada nenek Dipanggil Moh Berarti itu neneknya Si Moh Kayak gitu Nek Moh Pak Moh Kayak gitu